Bagi sahabat seru ya, pecinta kuliner Jepang, khususnya sushi dan ramen, nah Oishigo bisa menjadi pilihan. Oishigo menawarkan berbagai pilihan menu sushi dan ramen dengan rasanya yang mampu memanjakan lidah siapa saja saat pertama kali mencobanya. Restoran ala Japanese food milik Merlin Francisca dan Edi Suranta ini sudah berlabelisasi halal dari MUI loh sahabat seru ya. Dan sudah ada di kota Palopo sejak 2019 lalu. Berawal dari Merlin, sang istri yang iseng memposting masakannya di Facebook, membuat banyak masyarakat yang penasaran dengan sushi buatannya. Akhirnya Merlin mencoba menjual 5 variant menu pada tahun 2011. Di saat itu, ia berada di kota Palu menemani sang suami bertugas sembari memulai usaha kecil-kecilan. Namun beberapa waktu berselang, sang suami harus dipindahkan tugas kembali ke kota Makassar. Mau tak mau, Oishi di Palopo pun terpaksa ditutup. Setibanya di kota Makassar, ia kembali melanjutkan usaha Oishinya dengan sistem yang sama. Ia pun tak menyangka akan antusias tinggi masyarakat kota Makassar akan makanan Jepang yang ia jajakan. Dari Makassar, sang suami harus dipindahkan tugas lagi ke kota Palopo. Sang suami menetapkan kota Palopo menjadi tempat terakhir. Ia pun memilih untuk pensiun dan fokus mengembangkan bisnis bersama sang istri tercinta. Tidak, akhirnya setelah di Makassar, saya dipindah lagi, kita dipindahkan lagi ke Palopo. Dan saya sudah bertekad sama istri saya, udahlah Palopo ketat terakhir. Kalau dipindah lagi, ya sudah kita pensiun di sini. Dan sebelum masa pensiun, saya sudah mengambil pensiun dulu. Akhirnya saya resign dari pekerjaan saya, dan akhirnya kami full fokus di bisnis ini. Tahun 2019, Oishi masih menggunakan sistem yang sama yaitu delivery, dan tak mengurangi minat masyarakat akan produknya. Tepat pada Oktober 2022 lalu, dengan adanya investor yang masuk, Oishi pun mulai menyediakan makan di tempat atau Dain Inn dengan membuka outletnya di Jalan Mungkasa. Saat ini, Oishi Go sudah memperkerjakan sebanyak 10 karyawan, di mana dulunya hanya satu karyawan dan sang anak yang membantu usahanya. Menu di Oishi Go sendiri bervariasi lho. Untuk menu sushi sendiri start from 18.000 sahabat surya, sudah bisa merasakan sushi di sini. Untuk menu ramen mulai dari 22.000, dan outer menu mulai dari 8.000 rupiah saja. Selain itu, di Oishi Go sendiri cukup membayar 10.000 rupiah, Anda sudah langsung dapat minuman refill sepuasnya yang sudah disediakan. Tunggu apa lagi? Sahabat surya yang penasaran, yuk langsung ke restorannya yang beralaman di Jalan Mungkasa. Atau yang ingin reservasi, bisa hubungi Instagramnya at oishi.go.palopo. Putri Carlina mengabarkan dari Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan.